Di PD Pasar Jaya Bukit Duri, Jakarta Selatan, harga telur mulai dari Rp28.000 hingga Rp31.000 per kilogram. Naik dari harga sebelumnya Rp26.000 per kilogramnya. Telur bukan kenaikan tapi ganti harga. Emang dari sebelumnya berapa keberapa? Biasanya sih kalau normal-normal ya Rp23.000, Rp25.000. Sekarang plus, hingga dari Rp28.000, Rp29.000 sampai Rp30.000. Telur puyuh juga ikut naik harga hingga Rp2.000 per kilogramnya. Ini dari sesudah lebaran lima hari mulai naik. Harganya masih sementara Rp28.000 ya? Sampai sekarang masih segitu aja, belum ada penurunan telur lagi. Serupa dengan Jakarta, harga telur ayam di Pasar Tradisional Bantul terus melejit hingga menebus Rp30.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga telur berkisar Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Padahal saat lebaran lalu harga telur hanya mencapai Rp20.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Omset para pedagang pun menurun seiring menurunnya minat konsumen. Memang kayaknya saya sejualan ini tertinggi harga. Sampai harga telur Rp28.000 ini hampir kayak ayam. Maksudnya daging ayam. Naiknya harga telur memaksa pembeli mencari menu alternatif yang lebih murah. Kita harus ales menu. Dari telur kita nanti pakai tempe atau yang lainnya. Masalah bakal naik terus kan ya. Kita juga gak mampu. Ya penting lah untuk pertumbuhan anak. Apalagi anaknya masih sekolah. Masa pertumbuhan kan juga harus kita kasih. Sebelumnya Menteri Perdagangan Enggartia Astolu kita menilai, kedaikan harga telur ayam berkaitan dengan harga bahan baku pangan ternak ayam yang juga naik. Hal ini merupakan imbas dari pemuatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Karena hampir 35% bahan pakan ternak ayam masih diimpor dari negara lain. Tim Liputan melaporkan untuk NET.